Saya Sutoyo, salah satu anggota asosiasi penggerasin perhiasan dan batu mulia Jawa Timur. Kebetulan sekarang satu-satunya UKM yang pernah disekolahkan ke Eropa dan ke Thailand, di Itali dan di Thailand untuk mendalami masalah metalurgi dan demokologi atau batu mulia. Kami sudah meripis usaha ini sejak tahun 80-an, disekolahkan pada tahun 96 ke Itali dan 2006 ke Cimopolis di Thailand. Indonesia sangat kaya dengan mineral seperti yang terlihat di depan ini. Ini adalah contoh-contoh mineral oksid atau batu mulia asli Indonesia yang tak ternilai. Tentu jumlahnya juga tidak ternilai, namun sangat disayangkan sampai hari ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Kami berusaha menghasilkan apa yang pernah saya dapat ke generasi-generasi muda melalui beberapa pelatihan baik yang disengelarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Koperasi dan Dinas-Dinas Provinsi di beberapa provinsi di Indonesia. Potensi mineral atau gemopologi atau batu mulia Indonesia ini baru belum ada 5 persen yang diekspor ke negara lain, walaupun potensi kita jauh lebih tinggi dibanding negara-negara lain. Itu terjadi karena potensi mineral atau batu mulia Indonesia belum dieksplorasi secara maksimal. Bahkan karena ketidaktahuan masyarakat Indonesia, banyak potensi batu mulia yang tak ternilai ini tidak dimanfaatkan. Misalnya, jeskor di Palang, Jawa Timur ini, kami pernah melakukan survei, ada yang malah digunakan untuk makadam. Padahal di Eropa, itu per gramnya bisa mencapai 2,5 USD. Seperti jenis batu dragonfish atau sisi enaga ini, kalau belum dibuka, persis seperti batu fondasi. Tetapi kalau kita buka di dalamnya, bisa terlihat seperti yang di gambar ini adalah kondisi dalamnya. Pengatuan ini perlu diajarkan. Temukan sebagian produk-produk kemokologi Indonesia kami di indonesiaproduk.com Terima kasih.